cara tentara Malaysia sholat dalam hutan Malaysia Army pray in the jungle terbaiklah tentara-tentara ini ketika menjaga sholatnya juga menjaga negara dan juga menjaga agama dan sholatnya gila banget sih guys kalau kita lihat ya guys ya gagah-gagah gini menakutkan sekali nih pantaslah digeruni dunia gitu kan Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys cawmujib gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT di jauhkan dari segala merabah yang malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video tapi ya sebenarnya bukan reaksi langsung gitu atau requestan daripada teman-teman sekalian tapi ya guys ya video kali ini kita akan scrolling-scrolling sekalian juga istilahnya ada beberapa video yang teman-teman kirimkan ini ada 4 video ya guys ya nah ini teman-teman kirimkan di instagram saya nah seperti itu jadi biar agak panjang videonya kita langsung scroll-scroll aja gitu kan biar enak karena video yang dikirim itu pendek-pendek teman-teman nah tanpa berlama-lama jom kita simak videonya guys let's go korang tau tak bukan senang nak jadi komando nih mengikut pusat latihan grup gerak khas di camp sungai udang melaka mana-mana anggota tentera yang nak sarung beri hijau kena lalui latihan lasak yang mencabar ketahanan mental dan fizikal diorang selama 12 minggu latihan tersebut merangkumi beberapa peringkat contohnya kem, hutan, paya dan laut tapi kena ingat setiap kali pengambilan anggota komando ni bukan semua peserta akan berjaya tau lebih separuh daripada diorang berpotensi untuk gagal habiskan latihan dan jadi anggota tentera biasa semula setiap tentera akan diuji dengan macam-macam bentuk latihan antaranya jalan lasak sejauh 160km dayong bot tempur sejauh 120km cabaran hidup di dalam paya dan juga latihan perairan siapa yang ada keupayaan yang tinggi je mampu untuk tamatkan latihan ni dan dapatkan beri hijau baru-baru ni 12 pegawai dan 80 anggota tentera darat Malaysia TDM telah menyertai grup gerak khas GGK wow jenis berwarna atuhkan cepat masak pada sang musuh negara tidak bagi dari muda tauman dari muda rata akan melawan periwa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi dia kayak Kayak ininya lah Kayak panglimanya Gitu kan Terbaik Wow keren sih guys Ini Malaysia Tapi lagunya Indonesia ya guys Memang terkenal ya Lagu-lagu Indonesia di Malaysia Oke lanjut Gak ada apa-apa disini Gak ada apa-apa Penyamaran di hutan Tentara darat Malaysia Ini gak kelihatan loh guys ya Ini kita lihat ya Hutannya tidak kelihatan apa-apa Tidak ada orang disitu Oke kita bisa lihat Tidak ada orang disitu Kita play guys 7-13 Banyak banget Jadi Wow Kita bisa lihat loh Tadi gak ada apa-apa Kalau saya jalan kesitu Dikejutkan itu Auto shock ya Auto jantungan gitu Makanya Kayak musuh itu Auto Auto Getar Getar gitu ya guys ya Oh my god Gila sih Ini gila banget Coba kita lihat lagi nih guys ya Kita gilir Ini gak ada sama sekali loh ini guys Gak ada sama sekali Giliran dipanggil Barnongol 7-13 Tuh Tuh Wow Banyak banget kan 7-13 Oh my god Ya Allah Gak kelihatan Tapi banyak banget Ha Oke Lanjut guys Dengar cerita Ada orang kata Orang pandas Orang di Terengganu Ha Tak Namanya Haji Abdul Rahman Limbong Oh Tok Kenali Yang tak pernah mengaji Di luar Ataupun di mana-mana Jauh Daripada kapung Ngaji dengan Tok Kupalu Nak Dengar kata Ada orang alim Di Terengganu Tok Kenali Berjalan kaki Ini disebut di dalam Mana Kep Tok Kenali Jalan kaki Daripada perok Ke Terengganu Melalui Wemusang Melalui Geri Dalam hutang Ikut jalan gajuh Hak lalu gajuh Bukan Highway Ikut lalu gajuh Lalu Lalu Malang-malang Nak jumpa Dengan Haji Abdul Rahman Limbong Nak jabat salam Nak ambil berkat Pasal orang mengaji Orang hebat Nak Dia kata Dia sapa Di surat Nak Haji Abdul Rahman Limbong Tengar Nadoh kitab Tengar Mengaji kitab Jadi Dengar Allahuakbar Ini ulama' Dengan cerita Ada ulama' Dan ganu Allahuakbar Pantaslah Sampai sekarang Dikenal kan Allah Terbaik 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 Kala Inni Abdu Allah Atani Alkitab Wajajalani Nabiya Wajajalani Mubarak Aynama Kunt Wawasani Bilsalaat Wazakaat Madumt Hanya Wabar Rambi Walidati Walam Yajal Nijab Baran Syak Yaya Wassalamu Alayya Yawm Wulidtu Wawm Amutu Wawm Ba'at Hanya Allah Kita dengerin lagi guys Ini Ayat yang saya Senengin Ketika orang Afrika Itu ngafalin Quran Sampai Sampai Saya itu Dalam sekejap Saja hafal Gitu Dengan ayat ini Karena seneng Banget Oke guys Setelah berlama-lama Kita dengarkan lagi Saya candu Banget Dengan ayat ini Alkitab Wajjalani Nabiya Wajjalani Mubarak Terima kasih telah Alkitab Dhalika Dhalika Iisa Bnu Maryam Kowla Al-Hakki Lathih Fih Yamtaru Allah Sejuk Dengerin al-Quran itu guys ya Sejuk Enak Banget gitu kan Masya Allah Masya Allah Lanjut guys Eh Tata Tata Para Tata B開始 Para Woh Ketika Wow Wow Mantap banget Mantap banget Langsung guys ya Semangat kita Semangat juang kita Langsung naik ya Oh my god Kita tonton lagi guys Tempau para Tempau para Oh Wah Mantap guys Oh Uuuu 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 Ngeri ya guys ya Uuuu Asli ngeri banget Kalau kita lihat ya guys ya Uuuu Pantesan gitu Ya nggak semua orang bisa masuk parah ini ya guys ya Hanya orang-orang terpilih gitu kan Ini elitnya Wow Tentara elitnya Malaysia guys ya Keren banget Wuuu Tahniah Tahniah Oke kita lanjut Wuuu Cara tentara Malaysia sholat dalam hutan Malaysia Army pray in the jungle Allah Akbar Ya Biasanya gantian jadi rokoknya ini baru yang belakang Wah Jadi meskipun di hutan meskipun dimanapun kita berada kita tetap menegakkan dan melaksanakan menunaikan mendirikan sholat liat Lima waktu ya guys ya Jangan sampai kita itu meninggalkan sholat lima waktu ya guys ya Karena itu Masya Allah Kita itu dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala lima waktu untuk berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala secara intens Nah disitu kita gunakan untuk berdoa meminta dan lain sebagainya ya guys ya Allah terbaiklah tentara-tentara nih ketika menjaga sholatnya juga menjaga negara dan juga menjaga agama dan sholatnya Wah terbaik guys lanjut Ini tentara Malaysia yang digunni oleh dunia Oh Masya Allah Wah tapi gagah-gagah ya guys ya Memang gagah-gagah Wow What is this? BTN2 Gila ini sniper beneran Ya bukan sniper-sniperan sih Ini memang kayak PUBG tapi ini udah unlimited gitu loh guys ya Oh my God Oh my God Gila banget sih guys Kalau kita lihat ya guys saya gagah-gagah gini menakutkan sekali nih Pantas lah digunni dunia gitu kan Allahu Akbar Lanjut Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Ya pewien Ya ampul Ya ampul Ya ampul Ya ampul Ya ampul Inna Allah Ya khufru Zinub jamiah Inna huwa Al-Ghufur Rahim Masya Allah Masya Allah Tau gak guys ya Kita lihat diatasnya nih Cinta Gaza Malaysia Malaysia cinta Gaza Gitu ya guys ya Masya Allah Masya Allah Ini ya Saudara-saudara kita yang ada disana Bekerja pun mereka tetap mengulang Memeraja hafalan-hafalan Kurannya Seperti ini udah hafiz Quran guys Kita Allahu Akbar Ya Allah malu lah kita nih Malu ya Allah Kita tuh gak ada perang Gak ada apa-apa tapi sama Quran Jauh kadang gak baca kadang sehari Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Pada 4 Julai 2022 Bersamaan 4 Zuhrija Allah Aku berhadapan saksi-saksi Telah aku wakafkan Kerana Allah Ta'ala Akan tanah milik aku Kepada Masalah agama Islam Iaitu Wakaf khas Untuk tanah perkuburan Islam Masjid Masjid Al-Shaham Mungkin Kepala Batas Dan dibenarkan Untuk memberi Laluan keluar masuk Kepada penduduk Di belakang tanah Tersebut Dengan itu Berpindah dari milik aku Bagi Allah Ta'ala Selagi Tidak bercanggah Dengan hukum syarat Selama-lamanya Aku benar Allahu Akbar Masya Allah Pengen ya guys ya Kayak Tun Mahathir Sebenarnya Bukan ini ya guys ya Kita pengen Wakaf tanah Tapi tanah aja Gak punya Kadang gitu ya guys ya Tapi Masya Allah Tun Mahathir ini Banyak sekali Ijasanya Kepada negara Ya Masya Allah Masya Allah Bukan hanya negara Malaysia Tapi seluruh dunia Katanya Allah Akbar Hampir ya guys ya Allah Terbaik lah Terbaik 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 Bila lah saya ni Boleh wakaf tanah Kan Kalau kawan-kawan Nak wakaf tanah Macam mana ni Kita Cak mujib Ada gerakan Wakaf tanah Dekat kampung ke Dekat mana ke Macam tu guys Untuk dibangun masjid Macam tu Macam mana guys ya Setuju tak Kalau setuju kita buat nanti Gerakan-gerakan Macam tu ya Allahu Akbar Terbaik Lanjut Tolong Itu ada Ustaz Das'ad Kau jemput di bandara Bawa mobil yang baik Full tanky Jangan lupa Kasih ole-oleh Ajudan Pak Ustaz Ini Mobil Silahkan Pak Ustaz pakai Selama Ustaz di Pekanbaru Ini Bensin full Ada pembeli ole-oleh Selesai masalah saya Kenapa Saya akrab sama Pak PJ Sebaliknya Ada pula datang Dari Sulawesi Nggak pernah kenal Nggak pernah ketemu Nggak pernah dengar nama Assalamualaikum Pak PJ Saya ada di bandara Boleh pinjam mobilnya Siapa dia telpon Pak PJ Kapolres Tangkap Tukan tipu itu Nggak kenal Tangkap dia Tangkap Pasti tukan tipu Begitu juga kalian Nggak pernah sholat Sholatnya cuma hari Jumat Paling terlambat datang Cepat pulang Orang hot Kau tidur Tiba-tiba ada masalah Dalam rumah tangga Ya Allah Saya sudah capek Hadapi istri saya Ya Allah Saya sudah capek Hadapi istri saya Ya Allah Tolonglah saya Kata Allah Malaikat Karena dia sudah capek hidup Cabut Cabut ya Pak Allahu Akbar Allahu Akbar Penutup video kali ini Yaitu Saddas Alatif Ya guys ya Allahu Akbar Itu 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 kuncinya Sholat ya guys ya Kalau kita Jarang sholat Sholat Jumat saja Tiba-tiba minta sama Allah Siapa itu Malaikat Cabutnya Wah pelajarannya Sangat berharga ini Guys ya Kali ini Video kali ini Sangat-sangat Keren Banyak konten-konten Yang membuat kita itu Senang Membuat konten Membuat kita Membuat kita itu Menjadi Happy kembali Gitu ya guys ya Allahu Akbar Semoga teman-teman Semua bahagia Selalu ya Selalu dalam Lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Oke Itu dulu videonya Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mau dimaafkan Saya Bapak Menududri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala 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 Subhanahu wa ta'ala